Yo, what's up guys? Sebalik lagi di selalu buka di Antonius aja Dan di video kali ini Banyak dari kalian yang minta request Bang Review akun yang namanya Morax Dan ya, setelah 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, dan seribu hal lainnya Setelah gue mencari tau siapa itu Morax Gue mencari tau hingga ke 10 kan juru dunia Morax siapa sih? Orang minta request akun Morax Morax, 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 Morax Morax, gue tau Setelah mencari tau-mencari tau, ternyata Morax ini adalah Content Creator di TikTok Koreksi ya kalo gue salah, karena pengetahuan gue adalah Menginvestigasi orang sangat minim Jadi, anggap aja bener Dan gue juga awalnya gak pernah terpikir Akan mereview salah satu akun dari Content Creator TikTok Tentu aja, karena Gue gak aktif di TikTok ya Dulu sempet bikin Tapi Cuman video-video AMV anim Dan itu pun satu doang Dan lagi juga TikTok Gue gak pernah keluar Video-video Genshin Gue juga gak tau kenapa ya Yang keluar tuh selalu tentang anim Apapun itu anim Pokoknya Wibu Itu TikTok Wibu Dan akhirnya Ya, siapa yang sangka Mungkin memang sudah takdir Babang Morax Akhirnya mendiam kita di Discord Gue juga cukup terkejut Kayak, wah apaan sih? Kira-kira kita berkenalan Kamu Morax ya? Bukan lah Oh siapa? Buat kalian yang udah ngantri dari jaman dahulu Kala, dari jaman batu Dari jaman Fir Aun Kalian gak usah takut Tenang aja Tiap kali gue nyelipin akun creator Di dalam antrian Itu tandanya orang yang harusnya ada di antrian tersebut Menghilang Atau Sudah dijual akunnya Atau Maaf bang Gue udah gak main Genshin Semoga dari itu Tanpa banyak bahasa-bahasa lagi Gue udah penasaran banget Dan spesialnya Gue kan Orangnya gak kepo ya Jadi Begitu gue tau deh TikTokernya Oh yaudah gitu Gue gak menyelidiki Apa tentang konten apa yang dia buat Jadi ya Itu menambah Kekuatan gue Untuk mereview dengan Bebas dan flugar Eh maksudnya Jadi tanpa banyak bahasa-bahasa lagi Mali kita masuk ke dalam akunnya Di part ke-93 ini Dan buat lo Morax Anda datang Ke orang yang salah Abis akun lo disini Alright Sekarang kita sudah berada di dalam akun Dari Babang Morax ya Seperti biasa ya Kalo nge-review akun creator tuh Ntar gue dibilangnya bohong Ah bohong lo Bohong lo Pasti ngaku-ngaku kan Jadi kalian liat aja ya Daripada gue dibilang bohong gitu Kan Anton kan tokeng bohong bang Iya Ini dia Akun dari Morax 81 Low spender Gue udah buat nih Biasanya orang-orang yang menulis kata-kata low spender Apalagi masuk ke review akunnya disini Gue tuh udah trust issue guys Gue udah gak pernah percaya Kayak Lu sial Jangan bohong ya Jujur Karena feeling gue dia adalah Low spender Yang bertopeng Penuh Dengan Kejanggalan Kejanggalan Iya Gue gak tau sih Benar-benar dari kalian Minta gue Membuat review akun yang satu ini Kayak yang kita tau Sebelumnya kita review akunnya Bangkala Bpanda Dan juga pernah sempat happy life Pernyata gue punya akun yang punya keunikan sendiri-sendiri Kalo kayak happy life Spiralnya jokup banget Kalo kayak Bpanda Gak ada apa-apanya ya Biasa aja Kalo kayak Bangkala Hari yang kita tau Ya dia adalah Sosok sepuh streamer Genshin Jadi yang satu ini gue gak tau nih Air 60 Ini sih Dari backgroundnya Ini bukan background yang sangat-sangat gratis Ya tentu aja Ini background gratis atau bayar guys Gue gak tau sumpah Kalo name card Jadi anggap aja ini Adalah backgroundnya sangat gratis ya Seperti biasa Kef2pian ya Itu menjadi hal yang sangat penting Blessing di 191 hari ya Waduh Maksimal welkinnya 180 Bang Kok kamu punya 190 hari Ya kalo dihitung-hitung 190 hari Dengan komposisi angka welkin Yang sangat-sangat Tidak begitu mahal ya Kayak di in-game Siapaan sih 81.000 Eh buang Cuy Masih tergolong dalam kata-kata Low Spender ya Tapi dengan ada jam 4.370 Genesis Mungkin aja itu Genesis dari Selama dia melakukan pembelian welkin Masuk akal Masih bisa dimengerti Oke Peli udah dibeli Kita lihat ruang ganti Tidak ada apa-apa ya Tentu aja Tidak ada apa-apa Oh shit Kan Low Spender Low Spender ya Nggak ada apa-apa lah Skin semua udah dibeli Itu Low Spender namanya Low Spender kamu Iya Bener banget sih Soalnya dia tidak ada apa-apa ya Tengkaran payment juga Gitu cara mainnya Memang viewer-viewer Kampret ya Review bang Akunnya Morax Dia tuh F2P banget Panutan kita bang Mungkin dia juga M2P ya Money to play Atau H2P Head on to play Iya Rp160.000 Oh Tepuk install udah pasti Nggak kali dua semua ya Tentu aja Nggak harusnya dipertanyakan lagi Oke Baiklah Kita sudah melihat sisi dalam Dari bagian tokonya Untuk akun Babang Borax Maka dari itu Mari kita mulai melanjutkan Ke bagian Tipot Mungkin Genesis lo banyak Mungkin Primogem lo banyak Tipot itu Mengandalkan kreativitas Nggak bisa pakai uang Kan ada jasa joki tipot Eh Diam Diam Kamu diam Coba kita mulai dari yang kiri Ini Ada banyak karakter-karakter yang liar Terlepas dari kandangnya Coba kita cek ya Gue udah siap dengan segala kemungkinan yang ada sih Gue gak bakal Gue gak bakal Siok Power Kan Kan Seperti yang udah gue bilang Tenang F2P Free to play Kalau lo yang nge-build tipot Lo masih menang Kenapa ada berumah melayang Serta pohon-pohonnya monyet Disini terlihat seperti Ya biasa aja gitu Kayak polos Disini ada mona Lalu panggung-panggung aja Layaknya sebuah tempat festival Entah hanya ditaruh aja Untuk XP Apa sih tipot Atau apa Gue juga ngerti Tapi yang gue bingung Kenapa ada bangunan rumah kayu Di rumah-rumah yang bertembok gitu Ini rumah troll atau gimana Coba kita lihat ke bagian kedua Disini ada Baizu dan teman-temannya ya Oh Bentar Yah 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 Terbangkan pemandian air panasmu Borax Terbangkan Coba kita masuk ya Ke rumah mewah ya Oke Baiklah Dari sisi dalam tipot ini Nampak sekali Tidak ada something yang mengejutkan Hanya ada aquarium di dalam sini Tempat duduk Favonius Baiknya Gara karakter apa-apa di dalam Ini pasti untuk XP Coba di sebelah sini ada apa Gara apa-apa ya Sebelah sini juga Gue mau turun guys Ini adalah teknik yang disebut dengan Floating Melayang Jadi kalian kalau yang gak pernah lihat Ada bangunan bisa melayang Ini yang bangkok Ini bisa melayang Ini UFO UFO Yang ini apin Bangunan yang sangat abstrak Di bawahnya terdapat kolam-kolam Mata air Pemandian air panas Empat Baik Baik Empat pemandian Di bawah pohon Yang punya batu Batu yang ada disini Itu sebenarnya bukan hanya pajangan Melainkan ini adalah tempat Untuk loncat Tapi gak di air Di batu loncat Jadi kalau yang lompat mati Ini kayaknya perkebunan ya Layaknya tipe-tipe normal Pada dunia-dunia lainnya Semua juga pasti punya tempat Untuk berkebun Dari segi tipot Dari 1 sampai 10 Akan gue kasih nilai 7 Itu angka yang sangat baik Dan masih tergolong Angka yang sangat bagus ya Enggak sih sebenarnya 8 Ya sebenarnya Iya mau kasih nilai 9 atau 10 juga Suka-suka gue gitu Jadi Iya 9 9 Setelah kita sudah melihat tipot Sekarang saatnya kita melihat Ke bagian eksplorasi ya Tentu aja eksplorasi itu Menjadi bagian yang sangat penting Untuk dunia persepuhan Indonesia Karena Ya elah Karena main Genshin tanpa eksplorasi itu Mending gak usah main Mondo ya Wah ini sih Ini sih terlihat sekali rajin ya Sudah ditandain Bunga-bungaan 100 100 100 100 ya Semuanya Harusnya sih 100 nih 100 ya Iya Oke Oke Inazuma Oke Nice Underground Nice Enkanomia 100 Masih dalam tahap penilaian kesepuhan Ekspedisi Lolos Kerja bagus Babang Borax Selang melihat toko Tipot dan juga eksplorasi Yang sangat baik Kalian aja kita lihat spiral abisnya Pasti Ada yang gak 36 36 star Gak usah ditutupin Gak usah ditutupin Gak usah malu Santai aja Tenang Tenang Emang masih ada yang gak 36 star Gak full star gitu Gak apa-apa Gak usah malu Santai aja Kita saling Belajar Saling belajar All right Wah sekarang lagi di 12.3 Karena spiral yang ini udah selesai Jadi kita nyerah Gak apa-apa lah ya Oke Ulasan Jauh ini Semuanya 36 star Tapi gue tetap percaya Besokan kayaknya ada yang Bolong Spiral Sempurna Fak Skorasi bagus Spiral lancar Nice Air 60 Sepuh Tapi Achievement Kok pikir lu Pikir lu udah aman Belum Achievement Belum Achievement ya Achievement Untuk sepu itu Achievementnya 900 Ya minimal emang 800 sih Lolos Fine Tapi memang Di luar sana itu Masih banyak Akun-akun yang Bahkan lu gak akan Menyangka gitu Kalau achievement mereka tuh Udah mencapai titik 900 Dan mungkin nanti setelah Fontaine release Mungkin Achievement mereka udah mau masuk 1000 Untuk damage ya Untuk damage Gue sih gak bisa bilang Gak sejuta ya Karena kalau dari Pengelihatan gue ini Kayaknya player yang sangat berbahaya ya Player red flag yang sangat berbahaya Jadi Daripada kita malu sendiri Mari kita katakan 1.500.000 Yes Itu angka yang Standar gitu Gak terlalu sulit Gak terlalu mudah Jadi Normal Tidak ada achievement Hukum Hukuman 5 juta Ya bisa sudah kita nyatakan Sepuh ya Selamat bergabung Di persepuan Indonesia Silahkan masuk Silahkan masuk 5 juta 5 juta Gue udah gak habis Thinking ya Gue udah gak habis Thinking Sekarang gue ngerti Kenapa kalian minta Di review akunnya Bang Morax Baik Bang Morax Baik Mari kita cek ke bagian Battle Pass Battle Pass Udah pasti Kayaknya yang ini rutin Kalian beli tiap bulan Mungkin corus Setiap bulan Rata kanan Nggak tau dah Gue yang salah lihat Battle Pass 1 5 10 15 16 17 20 nih 20 kali beli BP Bajingan Gak sumpah Lu udah buang Berapa juta Mek Biarkan otak gue Mencerna Kejadian apa Yang terjadi Di malam hari ini Biarkan otak gue Sejenak berpikir Dan bernafas Santai Gak bisa santai Charakter with signature Iya Iya Tepe buat Kole Nijo Elgly R5 Iya Amos R5 Iya Kamu siapanya Hoyo First ya Kok saya gak pernah lihat Kamu di kantornya Hoyo First ya Kamu Kamu anak baru ya Apa kamu Anaknya Dawe Wey Ini anak lu wey Sumpah gue bukan yang Monora atau Ala ya Mungkin ya serius Ini gue bukan Monora atau Ala Anak layangan gitu Bukan Nomorax Serius Serius Lo masih Lengkap kan Maksudnya Lengkap gitu Tangan Like Ginjal Apapun Masih ada kan Lo masih hidup Dengan normal kan Lo bisa jamin Dan gue bisa pastikan Dari bagian senjata aja Akun ini tuh Nilainya udah Bukan lagi 10 20 30 juta Ini udah hampir Mau Mungkin ini udah Satu mobil Malah bisa beli rumah Kayaknya nih aku Piling gue enak Nggak ada yang bolong Kacamata gue aja Ada yang bolong Nih Kenapa arsip karakter Lo semuanya nyala Bentar ya Supaya nggak ada Hal-hal yang Membuat kita Menjadi Kejang Struk ringan Kan bisa jadi Setelah konten ini Gue udah nggak ada Mungkin 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 Semuanya C6 Tapi kan Nggak mungkin Bener-bener Like Semuanya C6 Jadi pasti ada yang bolong Semoga dari itu Mari kita pastikan Dengan seksama ya Teman-teman Ya C6 Baik Benet C6 Oke Pu Mantap Ya Sampai masuk angin gue C6-nya ini Berefek ke real life Anemo sangat kuat Masuk angin gue C6 C6-nya Ada tadi beberapa yang bolong ya Yang bolong hanya di B4 guys Keiya Oke Keiya Dan beberapa karakter lain Memang sulit untuk didapatkan Sama Kirara Di C3 Oke Sisa 3 Sisa 3 Amber Cuman kurang 1 Gue dari waktu ngeliat tasnya Gue udah feeling Ini udah seharga mobil Sekarang ngeliat karakternya Semuanya C6 Ini akun udah Seharga apa Gila gue bingung nih Gue mau nge-review siapa Gue bingung Masalahnya ini semuanya ada gitu Max semuanya ada Bener-bener ada Jadi lu mau ngomong apa Gue juga bingung nih Lu bisa liat dari karakter kayak gini Dengan freedom 5 Dan C6 Artifak tuh udah Cuman ngambil 4 setnya doang mungkin Isinya mau apa juga ya Yaudah gitu Yaudah aja sih Nggak mau reks lu masih sehat kan Maksud gue Normal ya Hidup Hidup dengan tenang kan aman Dari rata-rata set artefak ya Kita bisa liat yang bagus Bagus tuh kayak yang ini nih 13, 6, 18, 7 10, 5 31 Gila selain mahal Akun ini sangat wangi ya Nggak sumpah lu pasti Anaknya Dawey kan Gue tau ya Maksudnya gue tau Banyak orang yang bakal Tawap Genshin Sampai ratusan juta Itu gue paham banget Gue tau banget Tapi gue nggak pernah expect Ada manusia yang bener-bener Bikin semua karakter B5 Itu sampai di titik C6 Sumpah Gue pengen showcase banget Tapi gue nggak bisa banyak Ya kalian tau lah Kita akan coba Gue mau nyoba Sebenernya gue belum pernah nyoba Hutao C6 Gue pengen banget nyobain C6 Jadi Ya Let's go Kita showcase And I can't find nowhere to keep you But I don't think I want to Cause we're living it up for love Living it up for love Just keep living it up for love Living it up for love Whatever is good for you I'm good with it I'm good with it Whatever is good for you Salut gue Asli keren banget Jadi jangan lupa di follow TikToknya Morax Yang ada linknya di bawah Silahkan subscribe Jangan lupa like video Kalau kalian suka See you di the next video Gue Antonius aja Cabut